Intro Tasarnya setiap orang itu konsumen Jadi walaupun kita katakan Halo semuanya, Anda kembali menyaksikan Good Talk Dan hari ini kita akan membahas mengenai perlindungan konsumen Bersama Pak Cidarta selaku pengamat hukum Halo Pak Cidarta, apa kabar? Baik, Jona Sabar baik Oke, nah sesuai dengan tadi sudah saya sempat sampaikan Bahwa hari ini kita akan membahas mengenai perlindungan konsumen Indonesia Nah pengen tahu dulu dong Pak sebenarnya seberapa penting sih perlindungan untuk para konsumen Gini Fiona ya, pada dasarnya setiap orang itu konsumen Jadi walaupun kita katakan menjadi pelaku usaha, punya banyak pabrik Punya banyak bidang usaha Pasti ada yang melekat pada tubuh kita yang bukan kita produksi sendiri Paling tidak misalnya minyak rambutnya, parfumnya, bajunya Mungkin ada aksesoris tertentu yang bukan dia yang memproduksinya Berarti dia pada dasarnya adalah konsumen juga Jadi konsumen itu ada pada setiap orang Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Ketika kita bicara perlindungan konsumen Kita bicara tentang perlindungan bagi setiap orang Itulah yang menunjukkan bahwa hak-hak dasar konsumen itu sangat erat Berkaitannya dengan hak asasi kita sebagai seorang anggota masyarakat Kira-kira begitulah Baik Nah, kalau misalnya kita juga pengen tahu nih Tadi kan udah tahu ya Misalkan bahwa semua orang itu adalah konsumen Dan memiliki hak dan asasi yang sama Nah, mengapa perlindungan untuk para konsumen itu dianggap penting Dan sebetulnya apa aja sih Pak elemen-elemen yang terdapat Dalam perlindungan kepada konsumen itu sendiri? Jauh sebelum kita punya undang-undang Mengenai perlindungan konsumen itu tahun 1999 ya Sebenarnya undang-undangnya nomor 8 tahun 1999 Walaupun berlakunya satu tahun kemudian Tahun 2000 Tetapi Perlindungan konsumen pada dasarnya sudah dimulai sejak lama Misalnya kalau kita membeli produk apa saja Viana misalnya beli mobil Sebagai pembeli kita harus dilindungi banyak hal Kalau mobil itu ada cacat tersembunyi Yang kita tidak bisa deteksi pada saat kita membeli mobil Maka Menjadi kewajiban dari si penjual untuk Katakanlah menjamin Supaya cacat tersembunyi itu tidak sampai merugikan kita Sebagai pembeli Dan itu sudah diatuk jauh sebelum ada undang-undang pendang konsumen Nah, kembali kalau ditanya unsur-unsur Pertama kita mulai harus dari definisi konsumennya dulu Konsumen itu apa sih? Konsumen tidak sama dengan pembeli Kalau kita menyewa tempat kos Kita adalah orang yang menjadi penyewa Itu kita konsumen juga Bahkan kalau kita mendapat hadiah Kita kan tidak membeli Tidak membeli barang atau Benda yang kita konsumsi Kita mendapat hadiah dari orang lain Misalnya dalam bentuk parcel Tetapi kalau Ketika kita mengkonsumsi benda itu Kita keracunan misalnya Maka menjadi tanggungan dari si penjual itu Untuk menggantikan kerugian Atas apa yang kita derita Dan kita bisa lacak Orang yang memberi hadiah itu ke kita Belinya di mana Jadi sebenarnya si pembeli dengan si penjualnya itu bukan kita Tapi kita adalah orang yang mengkonsumsi Sehingga definisi konsumen sebenarnya adalah Pemakai akhir End user End user atau pemakai akhir Atau ultimate consumer istilahnya Sebab kalau kita membeli untuk dijual lagi Kita adalah intermediate consumer Kita adalah konsumen antara Konsumen antara itu Bukan konsumen yang dilindungi dalam undang-undang Kalau kita memakai sebagai pemakai akhir Barulah memenuhi definisi Yang dimaksud dalam undang-undang perlindungan konsumen Nah pemakai barang ini adalah Pemakai barang atau jasa sebetulnya Saya tidak menyebut hanya barang Karena kalau kata produk itu lebih tepat sebetulnya Karena mengacu kepada pemakai Bisa barang produknya bisa juga jasa Yang tersedia di masyarakat Pengertian yang tersedia di masyarakat itu artinya Di masyarakat itu bisa ditemukan dengan mudah Barang atau jasa itu Dan tujuan dari pemakaian ini adalah Untuk diri sendiri Atau untuk keluarga Atau bisa juga kita gunakan Misalnya kalau kita memelihara Hewan peliharaan Kita bisa membeli untuk makhluk lain Misalnya gitu Dan satu syarat yang paling penting Tidak untuk dijual lagi Ke pihak lain Dengan demikian terlihat disitu Aspek end-usernya Nah kalau kita memenuhi definisi ini Maka kita adalah konsumen Nah ini bedanya Kalau misalnya kita Harus hati-hati ya Kita Ketika kita menyatakan Kita adalah konsumen Motivasi kita Ketika kita mengkonsumsi suatu produk Itu menjadi sangat menentukan Misalnya Vianna beli Ini Beli apartemen Beli apartemen itu bisa kan Bisa saja Kita pakai sendiri Vianna pakai sendiri Untuk ditinggali Atau untuk disewakan ke orang lain Ketika disewakan ke orang lain Sebetulnya Posisi Vianna bukan sebagai konsumen Tapi ketika dipakai sendiri Konsumen Tetapi kan Motivasi ini bisa berubah Pada saat kita Membeli apartemen itu Kemungkinan Niat kita Untuk dipakai sendiri Tapi setelah sekian lama Kita bisa saja Sewakan Sehingga tidak kita pakai sendiri Nah Ini menjadi bahan perdebatan juga Apakah yang seperti itu Masih dapat dilindungi Dengan undang-undang Pelindungan konsumen Nah kalau saya mengatakan Masih Sepanjang Kita lihat Apakah memang Perilaku orang yang Katakan menyewakan Unitnya Unit apartemennya kepada orang lain itu Memang menjadi Mata pencaharian dia Katakanlah Dia sekali beli Sepuluh unit Itu pasti Mata pencaharian dia Memang Untuk disewakan Tapi kalau dia belinya Hanya satu unit Satu-satunya Dan kemudian Unit itu yang Karena kebetulan Dia mau keluar negeri Atau mau tinggal di tempat lain Dia sewakan Itu masih konsumen Itu kira-kira Oke Yang saat ini Penggunaan media Begitu masif ya Pak Boleh Boleh gak sih Pak Kita nih Apabila sebagai konsumen Itu kita tuh Mengkritik atau melayangkan Ketidakpuasan terhadap Sebuah produk Atau jasa Di media sosial Boleh Dan Undang-undang Dan Putusan pengadilannya Sudah ada Mungkin Fiana masih ingat Kasus Berita Mulia Sari Berita Mulia Sari Itu konsumen Konsumen dari Jasa rumah sakit Dia komplain Komplain terhadap Mutu layanan Dari rumah sakit itu Dan kita tahu Kasusnya bergulir Sampai ke pengadilan Dalam putusan hakim Dikatakan bahwa Mengeluh Itu bukan Bagian dari Penceparan nama baik Apa bukan Karena kita Sah-sah saja Sebagai konsumen Kita menganggap Layanan itu Kurang Memuaskan Ingat Salah satu Hak dari konsumen Itu hak untuk Didengar Jadi hak Hak dasar konsumen Itu sebetulnya Ada empat Ada hak atas Keamanan Hak atas informasi Hak untuk Didengar Dan hak untuk Memilih Empat hak dasar Yang Sejak tahun 1963 Sebetulnya disuarakan Oleh Salah satunya Oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy Dia lah yang Pertama kali Yang mengungkapkan Empat hak dasar Terkait Ketadi Komplain Itu adalah Hak untuk Didengar Ketika kita Merasa tidak Puas dengan Layanan Atau tidak Mutu dari Barang yang Kita konsumsi Pajar Kita untuk Komplain Dan menjadi Kewajipan Dari si Pelaku usaha Untuk Mendengar Dan pengertian Mendengar itu Bukan hanya Sekedar Diam saja Dia harus Bereaksi Bereaksi Untuk Memberi Jalan keluar Antara Lain adalah Hak Untuk Redress Hak Untuk Redress Itu Misalnya Memberi Ganti Rugi Merespon Secara Cepat Secara Cepat Tanggap Supaya Konsumen Tidak Tambah Dirugikan Oke Masih Bersinggungan Dengan yang Tadi Bahwa Terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen Namun Apabila Konsumen Mengkritik Di media Sosial Tadi Boleh ya Pak Tapi Sebetulnya Dengan Mengkritik Itu Mungkin Justru Konsumen Bisa Terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau UU ITE Dan Dengan UU ITE Apakah Konsumen Bisa Tetap Memiliki Hak Suara Di Sosial Media Pak Pada Dasarnya Agak Terburu-buru Kalau kita Menyimpulkan Bahwa Undang-Undang ITE Membatasi Hak Konsumen Sebab Di Undang-Undang ITE Kata Konsumen Hanya Dipakai Di Beberapa Kita Bisa Temukan Di Pasal 28 Sebetulnya Itu Ada Kata Konsumen Dan Ada Di Penjelasannya Nanti Tapi Di Pasal Yang Berbeda Nah Kalau Di Pasal 28 Itu Kata Konsumen Dipakai Justru Untuk Mengingatkan Pelaku Usaha Bukan Untuk Membatasi Hak Konsumen Jadi Di Dalam Pasal 28 Dikatakan Setiap Orang Itu Dilarang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Jadi Disitu Terlihat Sasarannya Itu Bukan Untuk Konsumen Memang Saya Tahu Banyak Anggota Masyarakat Yang Khawatir Kalau Dia Menyuarakan Sesuatu Itu Bisa Dianggap Sebagai Penceparan Nama Baik Terhadap Orang Lain Misalnya Melalui Media Sosial Atau Melalui Katakan Email Seperti Yang Dilakukan Oleh Kasus Berita Menyesal Itu Tetapi Ketentuan Tentang Pencemaran Nama Baik Ini Sebenarnya Sudah Ditiadakan Jadi Orang Tidak Bisa Dengan Serta Merta Merasa Namanya Tercemar Padahal Itu adalah Bagian Dari Proses Konsumen Menagih Haknya Hak Hak Yang Saya Katakan Tadi Hak Untuk Didengar Itu Sehingga Kasus Kasus Yang Muncul Belakangan Tentang Kaitan Antara Undang-Undang Periluan Konsumen Dengan Undang-Undang IT Itu Sebenarnya Sudah Tidak Menjadi Isu Lagi Jadi Silahkan Saya Ingin Mengatakan Konsumen Tidak Perlu Raku Untuk Mengajukan Haknya Untuk Memperjuangkan Haknya Tentu Saja Dengan Etikat Baik Etikat Baik Misalnya Begini Pertama Lakukan Dulu Komunikasi Secara Langsung Ke Saluran Yang Ada Setiap Pelaku Usaha Itu Selayaknya Punya Saluran Layanan Konsumen Nah Gunakan Itu Dulu Daripada Anda Berkuar-kuar Di Media Masa Lebih Baik Anda Lakukan Pendekatan Secara Internal Dulu Antara Konsumen Dengan Si Pelaku Usahanya Baru Setelah Dicoba Dengan Cara Itu Tidak Berhasil Anda Bisa Menggunakan Cara Lain Misalnya Dengan Meminta Bantuan Lembaga Suadaya Masyarakat Lembaga Perlindungan Konsumen Suadaya Masyarakat Cukup Banyak Misalnya Kita Salah Satu Yang Terkenal LKI Yaesan Lembaga Konsumen Indonesia Itu Mereka Dengan Senang Hati Memediasi Antara Konsumen Dengan Pelaku Usahanya Cara Lain Bisa Juga Dengan Minta Bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Di Jakarta Ada Satu BPSK Nah Itu Bisa Kita Minta Mereka Menggunakan Metode Mediasi Misalnya Atau Konsiliasi Atau Arbitrase Malah Untuk Menyelesaikan Sengketa Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Jadi Banyak Cara Daripada Kita Menghabiskan Waktu Untuk Menyampaikan Informasi Yang kadang-kadang Belum Diklarifikasi Belum Mendapat Penjelasan Balik Dari Pelaku Usaha Itu Sudah Terlanjur Menyebar Beritanya Kemana-mana Padahal Informasinya Itu Masih Minim Tidak Dilakukan Negosiasi Yang Cukup Sehingga Kita Bisa Mendengar Alasan Dari Pelaku Usaha Kenapa Tidak Melayani Dengan Baik Konsumen Sebab Konsumen Tidak Terlalu Berarti Benar Ada Saja Kemungkinan Konsumen Itu Tidak Memenuhi Kewajipannya Dia Sudah Menuntut Hak Tapi Tidak Memenuhi Kewajipannya Sehingga Wajar Saja Kalau Ada Pelaku Usaha Yang Kemudian Juga Tidak Memenuhi Hak Konsumen Itu Secara Penuh Saya Kira Kita Harus Mulai Dari Situasi Yang Clear Dulu Sebagaimana Pemetaan Antara Hak Konsumen Dengan Pelaku Usahanya Supaya Ketika Itu Sudah Sampai Beritanya Di Media Masa Misalnya Itu Tidak Malah Menjadi Kontraproduktif Bagi Konsumen Oke Bagaimana Jika Kasusnya Produsen Memberikan Somasi Terhadap Konsumen Karena Mengkritik Produk Atau Jasa Di Media Sosial Apakah Mungkin Konsumen Dapat Melakukan Somasi Balik Terhadap Produsen Karena Sepertinya Yang Disampaikan Bahwa Konsumen Ini Masih Memiliki Haknya Pak Pada Dasarnya Dalam Hukum Itu Semua Orang Punya Hak Yang Sama Kalau Anda Bisa Somasi Saya Saya Bisa Somasi Anda Selalu Begitu Cuma Persoalannya Kita Harus Tahu Betapa Hak-hak Dari Para Pihak Itu Seberapa Posisinya Ingat Semua Kata Perlindungan Dalam Hukum Selalu Menunjukkan Ada Posisi Yang Tidak Sama Misalnya Perlindungan Konsumen Asumsinya Konsumen Ada Di Posisi Yang Lebih Lemah Berhadapan Dengan Pelaku Usaha Perlindungan Anak Misalnya Itu Menunjukkan Anak Ada Posisi Yang Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Orang Dewasa Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Itu Menunjukkan Tenaga Kerja Berhadapan Dengan Majikannya Itu Dalam Posisi Lebih Rendah Sehingga Atas Dasar Filosofi Bahwa Konsumen Itu Selalu Dalam Posisi Yang Kurang Menguntungkan Bargaining Posisi Yang Kurang Menguntungkan Dengan Pelaku Usaha Maka Tugas Negara Untuk Memperkuat Posisi Konsumen Itu Untuk Itulah Ada Undang Tentang Pendidikan Konsumen Tujuannya Adalah Untuk Mempromosi Supaya Hak-hak Konsumen Itu Tidak Lebih Rendah Atau Tidak Dibawa Kanan Dari Pelaku Usaha Nah Tugas-tugas Ini Tidak Selalu Harus Negara Seperti Menjalankan Bisa Juga Dicerahkan Kepada Berperan Atau Badan-Badan Yang Independen Seperti BPSK Itu Bisa Berperan Bahkan Kita Punya Cukup Banyak Lembaga Sebetulnya Di Tingkat Nasional Itu Ada BPKN Badan Pendidikan Konsumen Nasional Yang Tugasnya Memberi Rekomendasi Kepada Pemerintah Bagaimana Bisa Menyelesaikan Kasus-kasus Konsumen Yang Terjadi Di Masyarakat Dan Dia Juga Punya Hotline Untuk Bisa Menerima Pengaduan Pengaduan Misalnya Seperti Itu Dengan Demikian Artinya Banyak Jalur Yang Bisa Dilakukan Sebelum Mungkin Konsumen Menempuh Jalur Pengadilan Karena Pengadilan Itu Terus Terang Cukup Melelahkan Bagi Konsumen Yang Notabene Orang-orang Kecil Biasanya Jadi Jangan Menur Dulu Konsumen Memang Harus Punya Keberanian Karena Kalau Tidak Ada Keberanian Kadang-kadang Nasib Konsumen Tidak Bisa Diperjuangkan Dengan Baik Misalnya Saya ambil Contoh Misalnya Parkir Parkir Itu Kita Konsumen Ketika Kita Parkir Coba Ketika Kita Parkir Kita Tidak Pernah Diminta Ijinnya Setuju Apa Enggak Untuk Dikenakan Dengan Harga Segitu Misalnya 4.000 Perjam Kita Dalam Posisi Take it Or Let it Kalau Anda Mau Silahkan Parkir Di sini Kalau Enggak Anda Cari Parkir Di tempat Lain Dan Kita Sadar Bahwa Ketika Pergi Ke Satu Mall Parkir Itu Bagian Dari Fasilitas Yang Bersediakan Oleh Pemilik Mall Itu Dengan Demikian Intinya Konsumen Itu Selalu Dalam Posisi Seperti Itu Tercepit Untuk 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 Perlu Ada Penguatan Oleh Negara Misalnya Jasa Parkir Itu Harus Ada Asuransinya Misalnya Kalau Mobilnya Hilang Dan Sebagainya Atau Itu Harus Tidak Bisa Mengelak Dengan Mengatakan Bahwa Kehilangan Bukan Tanggung Jawab Kami Berkali-kali Itu Sudah Diuji Dalam Sidang Pengadilan Dan Memenangkan Konsumen Memenangkan Si Pemilik Kendaraan Yang Hilang Kendaraannya Tetapi Negara Tampaknya Itu Kurang Gergetnya Kurang Untuk Memaksa Pelaku Usaha Supaya Bisa Mengubah Perlakunya Tugas Negara Untuk Mengubah Perlaku Pelaku Usaha Itu Misalnya Dengan Cara Mewajibkan Semua Perjanjian Antara Konsumen Dengan Pengelola Parkir Itu Tidak Boleh Didesain Menjadi Perjanjian Sewa Tempat Kalau Sewa Tempat Kalau Misalnya Viana Nyewa Tempat Ada Terjadi Apa-apa Itu Bukan Kesalahan Orang Yang Menyewakan Kesalahan Anda Kenapa Anda Tidak Menjaga Barang Anda Sendiri Di Tempat Yang Anda Sewa Itu Tapi Kalau Desain Perjanjian Yang Bukan Sewa Menyewa Tapi Penitipan Barang Maka Kewajiban Orang Yang Dititipkan Itulah Untuk Menjaga Barang Yang Dititipkan Dengan Sebaik-baiknya Jadi Kalau Saya Pengelola Parkir Saya Menerima Titipan Kendaraan Kewajiban Saya Untuk Menjaga Kendaraan Itu Dengan Baik Supaya Tidak Dicuri Orang Desain Perjanjian Seperti Ini Belum Dipaksakan Oleh Negara Sehingga Ketika Misalnya Ada Putusan Pengadilan Yang Meminta Supaya Pelaku Usaha Tidak Boleh Lagi Mencantumkan Kata-kata Sewa Lahan Parkir Tapi Harus Perjanjian Penitipan Barang Itu Sampai Sekarang Belum Berjalan Jadi Fiana Hati-hati Kalau Fiana Ketempat Kemal Lihat Struk Parkirnya Itu Kata-katanya Penitipan Barang Atau Sewa Lahan Parkir Itu Kalau Sewa Lahan Parkir Itu Berarti Kita Punya Risiko Kalau Barang Kita Hilang Dia Tidak Bertanggung Jawab Oke 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 Nah Secara singkat Aja Pak Saat ini Apakah Perlindungan Konsumen Di Indonesia Sudah Berjalan Dengan Baik Kalau Kita Melihat Undang-undang Ini Sudah Lebih Dari 20 Tahun Kasus Kasus Yang Saya Ceritakan Tadi Kasus Itu Demikian Masih Rentan Sekali Merugikan Konsumen Saya Agak Pesimis Sebetulnya Melihat Oke Dan kita Merasakan Bisa Merasakan Di semua Sektor Sebetulnya Kita Naik Pesawat Dengan Gampang Di delay Misalnya Oke Itu Menunjukkan Bahwa Kita Belum Sampai Pada Tingkat Yang Kita Ingin Oke Baik Baik Memang Perlindungan Konsumen Itu memang Ada Dan Sudah Tercantum Dalam Undang-Undang Di tahun 1999 Nah Memang Bahwa Konsumen Maupun Siapapun Memiliki Hak Yang Sama Dan Memang Khususnya Konsumen Sudah Memiliki Undang-Undangnya Sendiri Dan Memang Sudah Banyak Kasus Yang Sudah Data Diceritakan Memang Bahwa Sampai Detik Ini Pernahapannya Masih Belum Maksimal Di Indonesia Dan Mungkin Kita Berharap Semoga Perlindungan Terhadap Konsumen Di Indonesia Semakin Lebih Baik Lagi Dan Semoga Tetap Bisa Berjalan Dan Tentunya Kita Bisa Menggunakan Hak Asasi Kita Sesuai Dengan Undang-Undang Baik Terima kasih Pasidata Atas Waktunya Sudah Berbincang-bincang Bersama kami Di Good Talk Dan Semoga Obrolan Ini Bisa Memberikan Insight Yang Baru Juga Kepada Smart viewers Dan TarPO Tribal Residents compr 婦 Muah 辅 Kepada iciones Terima kasih sudah menonton!